Karena kita harus paham dulu Orang ini belinya keripiknya bagaimana Betul Kalau keripik cuma 6 ribu Dia harus menunggu 2 hari Lalu plus misalnya Angkos kirimnya 16 ribu Oke Bener gak ditengar Plus discount lagi Oke berarti Dimulai dari tahun 2010 Ketika Pak Budi itu pensiun Kemudian merumuskan Pengalaman-pengalamannya Pak Budi Selama berapa tahun berarti itu Pak? Hampir 25 tahun Memperbaiki bisnis yang tadinya Di bawah bisa menjadi Lebih baik, jauh lebih baik Daripada sebelumnya Pengalaman-pengalaman itu artinya kan Kalau kita hanya bercerita pengalaman Belum tentu orang lain bisa melakukan Hal yang sama seperti tadi Pak Budi Sampaikan, supaya ini lebih masif Supaya lebih mudah dipelajari oleh Teman-teman yang lain Maka dibuatlah sebuah pola Pola itu yang hari ini disebut dengan Smart Business Map Betul Kalau teman-teman pengen belajar tentang Smart Business Map ini Gimana Pak Budi caranya Pak Budi? Ya sebetulnya sih sekarang ya Saya tidak ada lagi Tapi tidak tahu teman-teman SBM Pro Indonesia ya nantinya Tapi sekarang ini adanya di business.id Di business.id Itu e-course Jadi silahkan masuk ke situ Download aplikasinya Atau ke www.business.id Bisa ya Di Instagramnya juga bisa lihat Karena saya pengen lebih masa lagi Kenapa? Awalnya kan kita offline semua Di 30 kota Oh saya pergi dengan Yuzak Dengan teman-teman Bantu saya Pingsan-pingsan loh Yuzak aja hampir pingsan Itu kalau tidak salah Di Padang sama Pekan Baru Masuk rumah sakit Karena stress gitu ya Jalan terus ya Pengen membantu teman-teman ini gitu Ngajar terus ya Offline itu capek ya Pindah-pindah kota Jadi Dan Berapa banyak dapatnya kita coba? Paling satu kota Setahun kita jumlah 50 orang 50 orang Misalnya Karena kita juga subsidi loh Jadi pertama Tidak mampu untuk mensubsidi terlalu banyak Jadi subsidi kita bisa sampai 2-3 M setahun kan Setahun Walaupun mereka membayar juga gitu Karena biayanya kan lebih besar dari itu Betul Nah jadi Akhirnya Saya bilang Ya mungkin kita harus Online kan gitu Pemikirannya Karena di online itu ya semua Dimanapun saja Kita gak perlu lagi datang ke sana Betul Orang bisa belajar kapan saja Dimana saja Dengan harga yang lebih murah Karena biayanya Boleh dikatakan Kecil sekali kan Sebab program saya itu memang Dari dulu berbayar Karena saya gak mau gak berbayar Karena kalau gak berbayar Gak ada komitmen Betul Betul Sepakat Sepakat Banyak sekali saya lihat Program pemerintah Ya itu lucu aja tuh Saya di Bandung Saya ingat sekali program dengan Kuala Kuala Waktu itu kita bantu Kuala Kuala Pemberdayaan UKM juga Ya Kuala 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 Tanya tuh Ada Taufan Ada Yuzak juga Ferdi juga ada itu Kita coba buatkan program Nah lucunya Kita pergi tuh ke UKM-UKM tuh Ini ada loh Kita ada program pelatihan ini Segala macam Kita siapkan loh Ada tempatnya Ada makannya disitu Nantinya Anda dapat ilmu ini Nanti bisa digunakan Untuk memperoleh Bisnis dan segala macam Jawaban mereka apa Ada uang transportasi gak? Ada uang Anunya gak? Uang lelahnya gak? Ada uang pengganti Kami gak duduk di toko Kami gak nanti Nah kenapa begitu? Karena pemerintah melakukan hal itu Program pemerintah itu Kalau UKM itu Adakan training Itu dikasih tuh Dikasih Uang transport 100 ribu Atau 50 ribu Nanti pulang dikasih lagi duit Itu tidak mendidik sama sekali Betul Karena harusnya kan mereka yang Harusnya mereka bayar dong Ini ilmu yang mahal Betul Mahal orang bayar Kok ini dikasih gratis Malah minta duit gitu Nah itu yang saya bilang Wah ini gak rusak Gak bisa Jadi saya bilang gak Walaupun bagaimanapun juga Ya kita usahakan Kita subsidi setelah Jadi dulu itu Saya ingat saya Awal-awalnya 500 ribu Ya bayarnya Kosnya waktu itu itu 1 juta Jadi 500 ribu Subsidi itu Subsidi Oke Nombok tuh ya Nombok Nah setelah itu naik Karena memang biaya naik 750 Kita nombok 750 Naik lagi 1.250.000 Waktu itu Sebetulnya kosnya 2.500.000 Misalnya Nah kita subsidi Nah kiranya lama-lama kan Wah Wah berat juga kan Iya Karena bisa 2-3 Kalau makin banyak Ya bisa-bisa 20-30 miliar setahun Karena kita betul-betul Mau sampai banyak kan Betul Nah inilah membantu Kita sekarang ini Dengan business.id Itu mau tercoba Betul Itu salah satu Oke Ini terakhir Pak Budi Sebelum kita membahas tadi Tentang bisnis Rumahan yang kemudian Jadi triliunan Tapi ini karena Sudah panjang banget Kayaknya kita sambung lain Waktu aja Tentang bisnis itu Tapi sebelum saya tutup nih Pak Di sesi ini Ya Teman-teman mungkin ada yang mikir nih Pengalaman Pak Budi adalah Di bisnis-bisnis Mungkin internasional Dan multinational company Kemudian Pak Budi membuat Polanya itu Di smart business map Ya Kemudian dari Teman-teman UKM Yang masih baru mulai Apakah relate Gitu Pak Dengan Saya cuma jualan online Apakah saya bisa menggunakan Smart business map Menurut Pak Budi gimana Pak Sangat bisa Karena Sangat bisa Kenapa sangat bisa Saya bilang gitu Karena bisnis itu Prinsip dasarnya sama Kan itu Kalau kita pakai logika Yang namanya bisnis itu apa sih Cari duit Pak Cari duit Oke Cari apa Profit Cari profit Kalau enggak Bikin jahasan gitu Iya Kalau enggak mau cari profit Ya bikin jahasan aja Itu minimal satu Profit itu harus ada Walaupun tentunya Ada misi yang lain Tapi katakanlah profit Nah pertanyaan saya adalah Profit itu datangnya dari mana Sales Pak Jadi penjualan Betul Oke Omset lah Istilahnya UKM Oke Tapi omset Omset aja kan bukan profit Betul Kan ada apa lagi Cost Biaya Jadi omset Dikurangi biaya Atau income Dikurangi biaya Sama dengan profit Sama dengan profit Kalau Income nya lebih besar Daripada Profitnya Profitnya Income lebih besar Daripada Costnya Biayanya Kalau income nya lebih kecil Daripada costnya Rugi Rugi Betul Jadi Hanya tiga itu aja Variable nya Betul Sebetulnya dua Variable nya Revenue sama cost Betul Sebab profit itu adalah hasil Betul Hasil dari revenue Dikurangi Dikurangi cost Betul Apapun hasilnya Ada profit atau tidak Itu dia Betul Jadi yang kita utak-tik apa Ya revenue Omset sama cost Ya udah Kan itu Nah bagaimana caranya itu Nah itu dia Nah itulah yang Di dalam smart business Itu kita pecah-pecah Oke Untuk mencapai revenue itu Gimana caranya Gimana caranya Oke Pertama Misalnya Kategori bisnis kita itu bagaimana Kan gitu ya Oke Apakah kategorinya itu Memang kategori yang Tunggu Atau tidak Punya masa depan Atau tidak Karena Jangan-jangan salah pilih kategori Lalu kita bilang Wah kurang discount nih Jadi misalnya Sama kayak Misalnya Kalau kita menjual Misalnya Apa ya Apa namanya sekarang itu Wartel misalnya Ya wartel Wartel Berapapun wartel Orang gak pake Wartel Jadi bukan itu Iya Jadi Itu yang Seperti yang saya bilang itu Pertama soal kategori Kemudian ya Problem dan solution Saya selalu melihatnya dari problem dulu Karena Kalau kita paham problem orang Dan kita bisa memberikan solusi Itu sebuah bisnis yang paling baik Betul Kan gitu Betul Nah tapi harus paham dulu dong Dengan siapa Jadi ada stepnya itu Jadi ujung-ujungnya 12 step CSBM itu Sebetulnya Ujungnya adalah Bagaimana meningkatkan revenue Dan mengurangi cost Makanya profit akan naik Itu dia Cuma prosesnya itu 12 gitu Oke Karena dipecah-pecah ya Dipecah-pecah Karena kan Dari mana coba Oh saya sales Saya hanya online aja Lewat social media Ya boleh aja Tapi kalau misalnya Online yang gak jalan Kan pasti harus tanya dong Kenapa gak jalan Mungkin gak tepat Mungkin konsumen Anda Yang gak pernah pakai online Betul Mungkin dia hobinya di offline Misalnya Cuma karena kita taunya Cuma online Kita paksa-paksa kan Pakai Facebook Oke Betul Makanya gak jalan Gak jalan Nah kalau disitu kan pertanyaannya Channel distribusi tuh Betul Betul How do you sell your product Bukan caranya Anda Channel distribusi yang tepat Atau tidak Yang dilakukan Betul Jadi Apapun nantinya Pertanyaannya Teman-teman UKM ini Sebetulnya Bisa jadi checklistnya Itu ada di 12 pertanyaan 12 SBM itu ya Oke Se simpel itu Saya usahakan Se simpelnya Cuma dengan logika yang ada Walaupun Urutannya tidak harus Seperti yang di SBM itu Tapi 12 itu Harus jadi checklist Oke Oke Apa yang Pak Budi sampaikan ini Menarik nih Pak Tentang channel distribusi itu Kalau memang produknya Bisa jadi Dari produk yang sendiri Sebetulnya tidak layak Dionline kan Bisa jadi Saya kemarin ada salah satu Yang tanya Mas saya jualan keripik Saya tanya Jualannya dimana Di online Saya tanya Kamu kapan beli terakhir Kamu kapan Pengen keripik Saya pengen keripik Saya pengen nonton TV Saat saya ketemu orang Kamu stok gak Saya gak nyetok Terus kamu belinya dimana Ya di toko Artinya konsumen kan Gak mau itu Beli keripik Hari ini pesan Baru 3 hari lagi nyampe Padahal butuhnya sekarang Nah kadang-kadang Teman-teman ini gak Pokoknya adanya Facebook Ad Sama Instagram Atau online Semuanya dianggap Bisa di online kan Jadi itu Cocok Itu fondamena Memang walaupun Tentunya kita mengatakan Digital dan online itu Harus ada Betul Tapi harus ada itu Bukan berarti Semuanya harus seperti itu Betul Itulah yang harus kita lihat Tadi itu Karena Misalnya Pemilihan channel distribusi Misalnya Itu kan Kalau kami dulu Selalu memilih channel distribusi itu Kita mengidentifikasi dulu Setiap channel itu Perilaku konsumen Di situ itu Apa Sehingga kita pilih yang tepat Saya udah pernah cerita Sama Dudi Waktu soal Coca-Cola Kenapa misalnya Di kiosk Rokok Gak ada Misalnya jualan Coca-Cola Yang PT 1 liter Karena bukan channelnya Di situ Channelnya itu harus Di modern trade Karena itu untuk Home consumption Betul Sedangkan untuk di kiosk itu Kita Melakukan penelitian nih Orang ke kiosk itu Ngapain sih Oh beli hal-hal Yang mendesak Atau Kalaupun mau minum Minum cepat Kan gak ada orang Di kiosk nongkrong Lama-lama Kalau haus Dia pergi disitu Numpang sebentar Mungkin berapa menit Jalan lagi Sehingga gak mungkin dong Kita memberikan dia Porsi yang besar Betul Tapi kalau di warung Tempat makan Mungkin yang kita beli Yang lebih besar Karena orang untuk makan Gak cukup dengan botol yang kecil Jadi beda lagi produknya Disitu misalnya Jadi itu contohnya Perilaku itu saja Kita akan membuat channel itu Bisa berbeda-beda Beda-beda Dan kemudian produknya pun Jadi berbeda Cara melayani Jadi bisa saja Yang online itu Mungkin produknya berbeda Kripik Misalnya Tapi kripik yang berbeda Formatnya mungkin berbeda Harganya mungkin berbeda Dengan yang disini Karena kita harus paham dulu Orang ini belinya Kripiknya bagaimana Betul Misalnya gitu Oke Kan kalau kripik Cuma 6 ribu Dia harus menunggu 2 hari Lalu plus Misalnya Ongkos kirimnya 16 ribu Oke Bener gak Plus discount lagi Pakai discount lagi Jadi itu Ya Jadi banyak sekali Banyak sekali Itu yang harus dipelajari Jadi saya selalu intinya begini Belajarlah secara komprehensif Jadi tidak sepotong-sepotong Bukan hanya satu saja Yang menyebabkan Ini bisa berhasil Atau gagalnya Kalau ada masalah itu bukan satu Itu saja persoalannya Banyak lagi halnya Iya Jadi makanya 12 pertanyaannya SBM itu bagi saya Itu adalah fundamental dasar Untuk menjadi checklist Bukan untuk menjadi solusi kita Semuanya tidak Tapi minimal Membuka pemikiran kita Oh ini ada checklist loh Yang bisa kita pakai Sebetulnya Untuk mediagnosa persoalannya kita Oke Jadi artinya Kalau teman-teman pengen belajar E-course Dari SBM ini Bisa belajar secara online Juga berarti Pak ya Bisa Dan untuk kelas SBM saya itu Kemalian ada Tutorialnya Mentoring Oh gitu ya Selama 6 kali Berapa tuh harga Pak? Itu cuma 600 ribu 600 ribu Padahal kalau offline dulu 7 juta Pak ya 7,5 juta sih 7,5 juta ya Ya itu dia Saya bilang tadi Harganya pasti bisa murah Iya Padahal saya kasih juga itu Mentoring 2 jam Tapi grup ya Ya sama aja Kalau di kelas offline kan juga Grup ya Oke Oke teman-teman semuanya Ini sudah Lama sekali kita diskusi Dengan Pak Budi Isman Kayaknya kita bahas yang triliunan ini Kita tunda dulu deh Pak Ini udah panjang banget nih Kita ngobrol nih Udah banyak banget Jadi Kalau boleh disimpulkan Ternyata ketika kita membangun sebuah bisnis Perkaranya cuma dua hal ternyata Revenue dan Kau saja ternyata Mau di apa-apakan pun ya Pokoknya kembalinya ke dua ini Gimana cara naikin revenue Dan gimana cara nurunin cost Pokoknya kalau salah satu ini bermasalah Ya pasti otomatis bermasalah di profitnya Betul Ternyata sesimbol itu ya Iya Makanya anak SD bisa Bisa bisnis sebetulnya Terima kasih banyak Pak Budi Isman Sudah Mau nemenin saya Ngobrol-ngobrol Dan ini berbagi sesuatu yang bermanfaat Buat teman-teman yang lain Kita sambung lain waktu Pak Budi Tentang membahas tentang bisnis yang triliunan Teman-teman jangan lupa Untuk subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi Dan ilmu-ilmu yang bermanfaat Buat pengembangan bisnis dan brand teman-teman semuanya Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton